Belakangan dia lagi, kalau mau masuk belakangan. Setelah beberapa bulan terakhir menyandang zona merah sebaran COVID-19 yang artinya zona berbahaya tingkat tinggi bersama tujuh kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur, akhirnya kota Balikpapan turun menjadi zona oranye yang berarti tingkat risiko rendah. Sementara itu masih ada tiga kabupaten kota di Kalimantan Timur yang masih berstatus zona merah. Penurunan zona merah ke zona oranye karena adanya tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif dan jumlah tingkat pasien yang sembuh meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Pusat, peta jurnasi risiko daerah khususnya Kalimantan Timur, ada tujuh daerah yang sudah masuk dalam kategori risiko sedang warnanya dari merah berubah orange termasuk kota Balikpapan. Ya tujuh daerah itu selain kota Balikpapan, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakamulu, Pasir, dan PPU yang masih berada di risiko tinggi, Jona Merah, Kota Samarinda, Kutai Kata Negara, dan Bontang. Tentu ini berkat kita bersama, baik adanya perwali maupun adanya pembatasan jam malam dan juga usaha maksimal yang dilakukan oleh Satgas Kota Balikpapan, berdasarkan didukung oleh TNI, didukung oleh Polri. Secara total angkanya paling tinggi di Kalimantan Timur, tapi perkembangan hariannya, perkembangan angka penyembuhannya itu cukup baik, sehingga dari zona merah kita bisa berubah ke zona orange. Saya kira ini baik untuk masyarakat, dan tentu ini perkembangan ini sangat dinamis, bisa saja kita bisa kembali, bisa lebih bagus lagi ke hijau, bisa juga kita kembali ke merah jika angka-angka perkembangannya ke depan berubah. Sementara itu masyarakat diminta agar tidak mengendorkan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!